Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Jekku R kesempatan kali ini saya akan membuat apem selong tanpa menggunakan telur menghasilkan apem selong dengan tekstur yang sangat empuk dan lembut bahkan sampai keesokan hari pun masih terasa empuk dan lembutnya apem selong berserat cantik ini sangat mudah untuk membuatnya nah teman-teman yang ingin tahu resep dan cara membuatnya silahkan simak video sampai selesai ya rebus 700 ml santan santan ini saya buat dari setengah butir kelapa tua saya buang kulit aringnya kemudian saya ambil santannya gunakan api kecil sedikit besar dalam proses perebusan sambil diaduk-aduk supaya santan tidak pecah setelah santan mendidih matikan api santan kita tunggu sampai hangat kuku baru kita gunakan siapkan wadah dan masukkan 250 gram tepung beras 150 gram gula pasir 1 saset vanili bubuk 1,4 sendok teh garam 1 sendok makan tepung tapioca aduk-aduk sebentar supaya semua bahan kering ini bisa bercampur masukkan santan yang sudah kita rebus sebelumnya dan sudah kita biarkan sampai menjadi hangat secara bertahap santan kita tambahkan sampai menghasilkan adonan yang kental setelah mendapatkan adonan yang kental kita hentikan dulu menambahkan santan tambahkan 100 gram tape yang sudah dihaluskan sebelumnya kita aduk adonan sampai menghasilkan adonan yang lembut dan licin disini saya mengaduknya menggunakan mixer dengan menggunakan mixer kita cukup mengaduk adonan kurang lebih selama 3 menit selain di mixer kita bisa mengaduknya secara manual dengan menggunakan whisker ataupun spatula jika kita menggunakan whisker ataupun spatula kita membutuhkan waktu kurang lebih 7 menit untuk mendapatkan adonan yang lembut dan licin setelah dirasa adonan sudah lembut dan licin kita hentikan mixer tambahkan 1 sendok teh ragi instan disini saya menggunakan vermipan pastikan kalau ragi instan yang kita gunakan betul-betul masih aktif sambil diaduk masukkan santan yang masih tersisa kita lanjutkan mengaduk sampai adonan betul-betul tercampur rata untuk memastikan tidak ada bahan yang mengendap di dasar adonan aduk menggunakan spatula selanjutnya tutup adonan dan kita akan mendigamkan sampai adonan mengembang sempurna adonan dikatakan mengembang sempurna jika adonan naik dan berbuih untuk lama mendiamkan silahkan disesuaikan dengan keadaan suhu di daerah kalian dan ini adonan setelah saya diamkan kurang lebih 1 jam adonan sudah naik dan menghasilkan buih kita aduk adonan untuk membuang gas atau buih yang terbentuk kita panaskan cetakan setelah cetakan panas kita tuang adonan jangan lupa selalu aduk adonan sebelum dituang ke cetakan untuk cetakan teman-teman ya jika kalian menggunakan cetakan teflon seperti ini jangan lupa alasi bagian bawah cetakan dengan menggunakan seng atau tatakan aluminium atau tatakan lainnya supaya nanti api lebih merata dan apem yang kita hasilkan tidak cepat gosong tekan adonan dengan menggunakan sendok sayur seperti ini untuk membentuk renda pada kue apem jika teman-teman menghendaki renda yang lebih tebal maka kalian bisa menekan adonan sedikit lebih lama kalian juga bisa menambahkan adonan jika dirasa kurang ataupun mengurangi adonan jika dirasa terlalu banyak menuang menjelang permukaan adonan kesat kita bisa membuka tutup dan memberinya topping disini saya beri topping potongan daun pandan tutup cetakan dan lanjutkan memanggang sampai matang apem selong tanpa telur sudah matang dan siap untuk diangkat dan inilah hasilnya apem selong tanpa telur bentuknya montok dan juga menul-menul terasa sangat empuk dan lembut satu resep ini bisa menghasilkan 22 buah kue apem selong ketika dibuka seperti ini seratnya terlihat sangat cantik dan juga rapat teksturnya terasa sangat lentur dan juga empuk hmm ini rasanya juga gurih dan enak manis asinnya sudah pas cocok sekali untuk dijadikan ide jualan untuk suguhan dan isian snack box juga cocok terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat terima kasih saya sampaikan untuk teman-teman yang sudah mendukung CQR channel dengan memberikan subscribe, like, dan komen jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati